Halo, balik lagi bareng gue, Zed, dan gue Bukan Coders Jadi pada kesempatan kali ini, gue mau ngajarin ke kalian Gimana caranya mempelajari bahasa pemulgraman PHP di Android ya, bukan di PC Nah, jadi playlist ini adalah playlist khusus Android Nah, apa aja yang dibutuhin? Jadi yang dibutuhin adalah 3 aplikasi ini Teman-teman bisa download aplikasi ini, udah saya sediain di aplikasi Disini teman-teman install aja Aplikasi yang pertama itu adalah Acode Nah, jadi Acode ini berfungsi untuk text editor kita ya Biasanya di PC kita menggunakan sublim text atau visual studio code yang lagi ramai sekarang Oke, jika udah selesai, teman-teman bisa install aplikasi kedua, yaitu ES File Explorer Jadi ES File Explorer ini sebenarnya hanya explorer file biasa Cuma kita bakal samain aja supaya lebih mudah ke ES File Explorer Dan aplikasi ketiga adalah pusat dari semua aplikasi ya untuk kita loadingnya ntar Jadi aplikasi ini berfungsi sebagai servernya nanti Atau untuk menjalankan server Apache kita nanti Aplikasi ini mirip-mirip sama kayak software XMPP ya Oke, kalau udah selesai teman-teman bisa buka aja ks webservernya Pada tampilan awal kita bakal disuguhin sama instalasi prosesnya Teman-teman bisa scroll aja ke bawah kalau instalasinya udah selesai Pada bagian PHP kita udah selesaiin PHP 7.3 ya Udah PHP yang standar banget Nah, disini juga terdapat beberapa tampilan atau menu-menu Pada tampilan paling atas yaitu menu ks webserver perlu pastiin Udah online ya buat ngejalanin servernya Dan perhatiin disini ada beberapa menu Yaitu like httpd sama Apache Yang perlu diperhatiin itu hanya dua Jadi kita disini gak pakai like httpd Tapi kita bakal pakainya Apache Jadi teman-teman pergi ke bar like httpd Kemudian pada tagel enable servernya teman-teman off-in Atau matiin Kemudian teman-teman pergi ke bar Apache Dan tagel enable servernya teman-teman on-in Kita kembali lagi ke bagian status Nah, perhatiin Pastiin like httpd-nya itu udah offline ya Dan Apache-nya itu udah online Nah, jadi gimana cara melihat website kita atau server kita Disitu udah ada domain atau IP-nya Jadi IP-nya itu localhost dengan port 8000 Teman-teman bisa tekan aja yang ini Dia bakal focus sebentar Kalau keluar kayak gitu teman-teman buka aja Gak apa-apa Kemudian teman-teman klik aja Nah, dia bakal masuk ke tampilan kayak gini Jadi ini adalah tampilan awal dari server atau website kita teman-teman Nah, jadi gimana cara mengedit ini semua Nah, jadi cara mengedit ini semua Teman-teman buka aja file explorer teman-teman Disini teman-teman pilih penyimpanan internal Pada penyimpanan internal Pada penyimpanan internal teman-teman pilih aja Httdocs Httdocs Nah, jadi di dalam folder Httdocs ini adalah tempat penyimpanan semua file Dari website kita Nah, jadi disini ada beberapa file Kita delete aja dulu teman-teman Teman-teman klik lama pada filenya Kemudian teman-teman pilih hapus Kalau udah selesai Disini kita bakal mencoba menambahkan Kita bakal mencoba menambahkan satu buah file Atau membuat satu buah website Yang menampilkan tulisan hallo dulu ya Jadi teman-teman buka aplikasi A-codenya Pastiin tampilan awalnya kayak gini Kemudian teman-teman pilih titik tiga di pojok kanan atas Kemudian teman-teman pilih file Nah, teman-teman disini cari aja Folder yang namanya Httdocs tadi Kemudian teman-teman pilih Terus teman-teman tekan select folder Oke, kalau udah selesai Teman-teman pilih titik tiga lagi Pojok kanan atas Kemudian pilih new folder Jadi disini kita bakal membuat folder baru Jadi folder baru disini Bakal saya kasih nama Halo.php Jadi gini Jadi pada halo.php ini Teman-teman bisa ketikkan aja Nah, teman-teman cukup ikuti aja Nggak perlu dipahami apa isinya Kemudian teman-teman pilih Tombol save di bawah ini Nah, kemudian teman-teman pilih yang paling atas Kalau udah ke save atau nggak ditanya kuningnya Itu berarti udah ke save ya teman-teman Teman-teman langsung balik aja ke dalam Chrome teman-teman Kemudian di website yang tadi Atau di server yang tadi Teman-teman refresh atau reload Dan disitu teman-teman bakal Nemuin yang namanya File halo.php Teman-teman klik aja File halo.php nya Nah, dan disitu udah keluar ya Di pojok kanan atas Ada tulisan kecil yang bertulisan Halo World Atau Halo Dunia Oke, jadi mungkin cukup sekian materi hari ini Semoga dapat dipahami Kalau nggak bisa dipahami Silahkan diulang-ulang aja materinya Ditonton lagi Sampai berjumpa di materi selanjutnya Terima kasih telah menonton!